Pemirsa kebakaran menghanguskan Tanah Abang Jakarta sore kemarin. Seorang pemadam kebakaran bahkan terluka saat proses pemadaman. Api membakar rumah berlantai 2 milik Ketua RT di Kelurahan Kebon Melat di Tanah Abang Jakarta. Tiupan angin yang kencang membuat api semakin membesar. Dengan bantuan warga, petugas berusaha memadamkan api agar tidak menyambar ke rumah sekitar. Sejumlah saksi menyebut api muncul dari atap rumah yang diduga dari hubungan arus pendek listrik. Jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran cukup menghambat pekerjaan petugas. Pemadaman ini terjadi kendala, kendalanya adalah solo ambon. Sumber air yang cukup jauh, jadi kami melakukan pemadaman ini dengan sistem dinamis untuk penisian daripada isi solo ambon tersebut. Seorang petugas damkar terluka di kaki karena tertusup paku saat memadamkan api. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainyus melaporkan. Pemirsa sebuah rumah sekaligus tempat usaha di Depok, Jawa Barat, hangus terbakar. Dan berikut ini liputannya untuk Anda. Bal membumbung dari sebuah rumah di jalan raya RTM Cimangis, Depok, Jawa Barat. Kebakaran membuat warga panik. Beruntung api tidak menjalar kebangunan di sekitarnya. Empat mobil pemadam kebakaran diturunkan dan dengan cepat memadamkan api. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di lantai dua rumah. Saat kejadian, keluarga ada di lantai bawah. Posisi lagi ada yang zoom meeting, ada yang ini. Setelah melihat putrinya, ada kejadian, ada api. Setelah jatuh api, mereka baru keluar menelpon beberapa, termasuk kapal seks dari Cimangis, RT, dengan dekatnya, kita langsung kita kompermasi ke pemadam. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Ayus melaporkan.